Begini kondisi desa Laing Patehi pasca erupsi Gunung Ruang. Beginilah kondisi saat ini desa Laing Patehi di Kecataman Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, pasca erupsi Gunung Ruang, Kamis, 18 April 2024. Muntahan bebatuan erupsi menyebabkan sejumlah atap rumah warga rusak. Sisa-sisa hujan abu vulkanik juga masih mengedap di wilayah tersebut. Warga Kampung Laing Patehi di Kepulauan Sitaro mengaku panik saat Gunung Api Ruang tiba-tiba meletus. Gunung Api yang masih berstatus aktif ini sebelumnya pernah meletus pada tahun 1808. Kepanikan warga terlihat di salah satu kampung yang terdampak erupsi Gunung Ruang yakni warga Kampung Laing Patehi. Kepanikan terjadi saat gunung tersebut mengeluarkan dentuman dan lava pijar pada selasa malam. Kondisi ini baru mereka rasakan setelah sekian lama Gunung Ruang tidak pernah erupsi sejak tahun 1808. Selain Kampung Laing Patehi, dua desa yang terdampak erupsi Gunung Ruang adalah Desa Pumpente dan Desa Patologi. Kampung Laing Patehi Kampung Laing Patehi Kampung Laing Patehi Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Kampung Laing Patehi Kampung Laing Patehi Kampung Laing Patehi Kampung Laing Patehi